Ibu Rini, keluarga tahu, cerita nggak Ibu Rini sama keluarga soal perlakuan kasar dari suami? Tidak, Pak Rini. Aku tahan sendiri semua. Karena aku tidak ingin jelek nama aku di mata keluarga. Apapun yang terjadi, aku caranya sendiri karena aku mencintai suami aku. Karena aku sikit-sikit sudah menemukan cinta aku sama suami aku. Tapi apa yang dia lakukan itu kan bisa dibilang kekerasan dalam rumah tangga sudah masuk kriminalitas. Ya, memang benar adanya. Tapi faktanya aku tutup semua. Cukup aku yang merasakan. Dan cukup aku mengadu pada Allah. Tak lebih dari itu. Ibu Rini pernah bertanya kenapa dia bisa berlaku kasar seperti itu. Atau dia jawabnya apa? Dia tak mengakui perbuatannya. Sampai saat ini pun dia tinggalkan aku. Tak mengakuinya. Tak mengakuinya sebesarkan. Di usia 16 tahun pernikahan, sudah punya anak? Satu. Satu. Buat cinta kami. Sudah tahu anak kalau ayahnya seperti itu? Tidak. Aku tutup semua ya. Insya Allah. Kasian anak itu masa depannya nanti. Ini Pak Ustadz, tadi sebelumnya di kita mulai, Ibu ini akan kenapa butuh tanya sama kita. Dia mau tahu kalau dia mengajukan cerai boleh enggak? Kalau saya bilang sih, saya enggak bisa berani bilang harus cerai. Biar coba konsultasi dengan Pak Ustadz. Nah, Ibu ini sudah ada Pak Ustadz. Ini Ibu ini bisa dapat pencerahan dari Pak Ustadz. Silakan Pak Ustadz. Kalau kondisinya seperti ini, Mas Ustadz. Ya. Jadi kalau dalam tuntunan agama, itu ada beberapa syarat untuk perceraian. Cerai itu, bercerai itu adalah otoritasnya ada di tangan seorang suami. Tapi ketika istri menghadapi, misalkan suami ini melakukan masyiat kepada Allah, apa itu mendorong istrinya bermasyiat kepada Allah, salah satu masyiat pada suami yang dilakukan adalah berselingkuh. Ini adalah bentuk kemasyiatan terbesar dalam kehidupan rumah tangga. Yang kedua, kemasyiatan yang kedua adalah melakukan kepenganyai dan kekerasan fisik pada padatan. Ibu ini merasa sangat berat sekali. Jadi kalau ibu ini misalkan bertahan yang luar biasa sudah enggak mampu lagi, kemudian mengajukan ke pengadilan, maka ini ada argumentasi yang dijadik terima, yang pertama melakukan masyiat kepada Allah tadi, dan dia tidak menyadari, dan dia tidak mau berhenti. Yang kedua, melakukan kekerasan. Maka ini sudah terpenuhi kalau kita menghitung tentang undang-undang, yaitu mengajukan talah, namanya talah hulu. Dan ketika pengadilan sudah memutus ini, memutus keputusan ini, maka berarti sah dalam kotak perceraian tadi itu. Jadi inilah, memang kenapa ada perceraian? Ini adalah emergency exit. Jalan darurat keluar, ketika rumah tangga itu sudah tidak didapatkan lagi cita-citanya untuk mendapatkan sakinah, mendapatkan mawadah, mendapatkan warahma, tidak didapatkan kikanya ini, justru semakin menjauhkan dirinya dari Tuhan, dan maka kemudian ini dibolehkan. Nabi mengatakan, abutul khalal indah Allah, atau perkara yang paling dibenci Allah adalah perceraian. Tetapi kan, tadi kan sampai coba berselingkut ini bagaimana ini? Kan moralitasnya di hadapan istri, anak-anak kan sudah hancur. Dan tidak cuma satu, lalu saya tadi. Lah iya, itu tidak ya kan. Sudah bilang tadi bisa belasan. Ini tidak bisa ditolilir oleh pemikiran sehat, akal sehat, apalagi dalam dunia agama. Ya, ibu ini udah pernah coba ngajuin cerai ke suang. Awalnya tidak. Awalnya aku bertahan untuk anak si kecil, demi masa depannya. Tapi lama-lama aku tak tahan, aku bilang, ya akhirnya kami pisahin harus ada 6 bulan ini. Ma, aku mau cerai dari Mas Denny. Apa? Kamu mau cerai dari Mas Denny? Enggak. Pokoknya Mama enggak setuju kamu cerai sama Mas Denny. Laginya juga buat apa kamu cerai sama Denny? Kamu sudah nikah belasan tahun. Mau apa lagi sih, Rin? Pemang-mang enggak senang. Aku ngeliat tahan, Ma. Tiap hari aku dipukulin, Ma. Aku mau ngurus cerai, tapi biayanya mahal. Enggak. Pokoknya Mama enggak setuju ya. Pokoknya kamu harus sabar. Sudah tahu, mahal. Kamu minta cerai. Makanya kamu jadi istri, harus lurus sama suami. Jadi enggak dipukulin begini. Sekarang kamu pulang saja ke rumah suami kamu sana. Ya udah, Rin. Sekarang kamu pulang ya. Terus suami kamu sudah nunggu di rumah. Eh, dari mana kamu? Di rumah Mama. Kamu ngaku ya sama nama-nama? Aku mau cerai sama kamu, Ma. Dasar, cek orang ajar. Aku enggak paham sama kamu, Ma. Ya, pusing. Terima kasih.